Halo semua rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kejutan dari 4 kementerian terhadap para tenaga honorer. Informasi selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui kementerian penelenggunaan aparatur negara saat ini tengah fokus dalam mencari solusi terbaik untuk menentaskan permasalahan tenaga honorer yang sampai dengan saat ini belum juga terselesaikan. Dengan memenuhi perintah Presiden Jokowi yang menginginkan persoalan tenaga honorer di Indonesia segera selesaikan, baru-baru ini Menteri Pendayabunan Aparatur Negara telah menggelar koordinasi bersama 4 kementerian sekaligus. Tidak sia-sia pertemuan tersebut akhirnya memperoleh hasil yang layak dijadikan kejutan bagi sebagian rekan-rekan tenaga honorer yang telah lama menginginkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ada pun rekan-rekan sekalian keempat kementerian yang hadir adalah Menteri Pendayabunan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, serta Menteri Dalam Negeri. Lantas, apa saja yang diperoleh dalam hasil koordinasi tersebut, berikut ini hal mengejutkan bagi tenaga honorer yang pertama adalah disampaikan oleh Menteri Pendayabunan Aparatur Negara yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut memiliki tujuan utama untuk mencari solusi bagi nasib tenaga honorer yang ada di Indonesia. Ia menyebutkan persoalan tenaga honorer itu tidak bisa diselesaikan dengan satu pihak saja, melainkan harus diselaraskan masukan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Hal kedua dalam kesempatan tersebut, Menpan memberikan informasi bahwa per 1 Mei 2023, jumlah formasi P3K khususnya untuk tenaga honorer tenaga guru itu sebanyak 266.560 orang. Pihak pemerintah pusat menarangkan bahwa untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer, khususnya tenaga honorer guru, sangat perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya penelanan terkait keberlanjutan nasib tenaga honorer, khususnya guru harus segera terwujud. Hal tersebut demi memenuhi dorongan Joko Widodo agar segera menuntaskan persoalan tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan yang masuk dalam pelayanan dasar. Rakan-rakan sekalian, hal ketiga yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah yang wajib diperhatikan oleh tenaga honorer adalah berasal dari Nadiem Makarin, selaku Menteri Pendidikan. Dalam mensukseskan penungkasan tenaga honorer ini, Mendikbud Ristek akan terus menekan instansi daerah untuk memberikan jumlah formasi sebanyak mungkin sesuai kebutuhan mereka di lapangan. Nadiem juga menyatakan bahwa pihaknya terus memikirkan penanganan tenaga honorer, khususnya tenaga guru, se-efisien mungkin. Poin keempat yang wajib diketahui oleh para tenaga honorer pada pertemuan tersebut adalah terkait dengan pendanaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Suhasil Nazara, yang merupakan Wakil Menteri Keuangan. Berdasarkan keterangannya, ia telah menyediakan dana BOS dan alokasi guru ASN yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pihak Kementerian Keuangan saat ini tengah memikirkan cara agar sejumlah dana tersebut bisa dimanfaatkan se-efisien mungkin dan tepat sasaran. Sehingga poin yang kelima yang perlu diperhatikan adalah dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yakni Agus Fatoni. Ia menyatakan bahwa dalam penuntasan persoalan tenaga honorer ini, sangat penting untuk mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan termasuk atensi dari pemerintah daerah. Nah rekan-rekan sekalian, demikian lima poin yang dihasilkan dalam pertemuan antara empat kementerian ini yang membahas terkait dengan persoalan tenaga honorer. Sayang sekali dari berita yang disampaikan pada video kali ini, tidak terdengar kebijakan-kebijakan yang secara spesifik membahas tentang tenaga honorer, tenaga teknis, administrasi. Tetapi semoga saja ke depan pemerintah bisa bijak mengambil kebijakan, khususnya terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer administrasi. Demikian video kali ini rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan. Ayo subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!